Selamat sore buat semua listener pada hari ini, selamat sore, semoga baik-baik aja ya, stay healthy, dan jangan lupa omat report-reportal kesehatan dimanapun kalian berada. So, hari ini adalah Jumat sore, jadi besok ada weekend, so happy weekend buat semua listener, dan juga karena sekarang adalah Jumat sore ya, sesuai rutinitas kita setiap minggunya, setiap Jumat sore itu kita bakal bahas topik-topik yang lumayan bikin kita kelihatan lebih intellect gitu, lumayan lah buat jadi topik kembalasan sama GWTAN. Jadi topik hari ini adalah tentang psikologi, wah kayaknya banyak yang suka nih kita bahas psikologi, jadi hari ini kita bahas psikologi, apa sih psikologi itu, dan gimana sejarahnya, perkembangannya, sampai bisa dipajari sebagai ilmu psikologi itu sendiri di zaman sekarang. Tapi, sebelum itu, gue hari ini bahas topik ini gak sendirian, gue bahas ini sama temen gue, ya mereka adalah mahasiswa psikologi kesehatan, itu langsung aja kita sapa, hai Vina dan Anda. Halo, hai Ilma, hai semuanya. Hai hai hai, apa kabar nih, kalian semoga sehat-sehat ya. Gimana Vina, kesibukannya akhir-akhir ini gitu, lagi sibuk apa dari Vina sama Anda, Vina dulu deh. Oke, kalau gue akhir-akhir ini lagi gak ada kesibukan apa-apa ya, cuman gue lagi mencoba sesuatu yang belum pernah gue coba, kayak halnya menulis. Jadi, akhir-akhir ini tuh gue lagi coba bikin cerita di aplikasi Wattpad gitu, buat mengisi waktu luang aja sih sebenarnya. Kayak killing time, diselang-selang waktu kuliah yang sangat banget itu ya, nyari hobi, menyalurkan hobi di Wattpad. Kalau boleh tahu, nama Wattpadnya apa nih Vina, mungkin listener-listener yang dengerin hari ini, mungkin tertarik buat nengok ke akunnya Vina gitu, baca terus nyantol mungkin. Akun Wattpad aku, Hamitaf21. Nah, silakan dicek langsung ya, untuk Pak Adesner, Hamitaf21. Jangan lupa dukung Vina dengan karya tulisnya. Nah, kita sekarang langsung ke Nanda deh. Nanda, gimana kesibukannya akhir-akhir ini gitu, lagi suka apa selain lagi sibuk kuliah pastinya ya? Kalau akhir-akhir ini, gue lagi coba hal-hal baru, yang sebelumnya belum pernah gue coba sih, buat nambah pengalaman dan skill baru aja. Iya, kemarin gue juga sempat ngeliat sih storynya Nanda, anak-anak promkes ini tuh lagi pada aktif buat volunteer vaksinator ya, jadi vaksinasi, betul? Betul banget, Ma'il. Ih, keren-keren banget nih temen-temen. Ngoblah kita hari ini yang satu, seorang penulis yang satu lagi aktif banget buat kegiatan di luar gitu ya. Oh iya, ini topik kita kan hari ini tuh psikologi ya, kalian kan master prompik kekehatan. Master berapa kan? Master dua ya? Yes, master dua. Berarti ada matkul psikologinya kan ya, master dua untuk promosi kesehatan? Ada, ada. Pas banget, berarti relate nih bahasan kita sekarang ya, emang lagi pembelajari psikologi itu sendiri. Oke, kalau kayak gitu, tanpa panjang-panjang ya kita langsung aja bahas ke topiknya. Nah, karena topik kita hari ini tuh seru banget, hot topik. Banyak yang minat, banyak yang mulai tertarik sama psikologi. Apalagi sekarang juga banyak banget orang yang udah aware sama kesehatan mental dan itu tuh bener-bener psikologi banget gitu. Dan psikologi ini kan kalau buat orang awam tuh banyak yang ngira kayak, oh psikologi tuh banyak pikiran orang, bla-bla-bla. Tapi sebelum kita bisa menebak pada laku orang, kita harus tahu dulu dong pastinya psikologi itu apa. Nggak langsung masuk ke dalam ilmunya itu sendiri. Pasti kita harus kenalan dulu sesuai penata ya, tak kenal sama kata sayang. Jadi kita kenalan dulu nih sama psikologinya. Kayak apa sih psikologi dan gimana sejarah sama perkembangannya. Sampai bisa kita pelajari di bangku perpuliahan kali ini gitu. Oke, kalau gitu langsung aja kali ya. Jadi psikologi itu apa? Kalau menurut gue pribadi nih psikologi dari pandangan orang awam. Itu psikologi itu adalah ilmu kejiwaan, ilmu pelajari tentang jiwa. Jadi kayak kalau lu stres atau apa, pikiran adalah seorang psikolog gitu. Jadi dia emang mempelajari tentang kejiwaan, tentang ilmu jiwa itu sendiri. Kalau menurut Kina Samananda deh, apa sih psikologi? Mungkin bisa dari Vina dulu. Kalau menurut gue, psikologi itu suatu kajian mengenai tingkah laku manusia yang dibuat secara sistematik dan saintifik. Oke, kalau menurut Nanda sendiri, psikologi itu apa sih Nanda? Kalau menurut gue, psikologi itu ilmu yang mempelajari manusia. Tentang bagaimana perilakunya, mentalnya, dan pemikiran dari manusia. Kayak gitu sih. Oke, berarti dari ngobrol-ngobrol singkat kita tadi tentang apa itu psikologi itu, seperti bisa kita simpul nih ya, kalau psikologi itu membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia gitu. Baik terbuka maupun tertutup, baik individu maupun pada kelompok gitu ya. Dan pada lingkungan itu sendiri, dan lingkungan itu mungkin termasuk dengan orang, orang lain sekelilingnya, dengan barang-barang keadaan, dan bahkan kejadian di sekitar manusia itu sendiri. Terus psikologi juga bukan membahas perilaku, tapi tentang kejiwaannya ya pastinya. Terus psikologi ini kan bermula pada konsep pemikiran yang sederhana gitu dari para ahli filosof ya. Dan akhirnya dikembangkan dengan pemikiran kritis mereka, dan akhirnya menjadi psikologi seperti sekarang. Terus gue penasaran nih, gimana sih awal mulanya bisa psikologi ini tuh ada gitu. Awal mulanya berdirinya, bahkan mungkin awal mulanya tadi si filsuf-filsuf itu tuh punya konsep pemikiran psikologi tuh gimana sih? Mungkin Tina bisa kasih tahu. Oke Ilma, jadi tuh awal mulanya psikologi dimulai dari periode pra-psikologi. Nah, psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yang memiliki arti jiwa dan kata, sehingga diartikan keilmuan yang mempelajari tentang jiwa atau mental. Psikologi juga bersifat abstrak, akan tetapi sifat ini memiliki batasan pada mainversitasi dan ekspresi dari jiwa. Nah, sifat itu juga berupa timpah laku atau proses melakukan suatu kegiatan. Jadi, psikologi memiliki kisah perjalanan yang panjang. Bahkan sebelum Wood mendeklarasikan tentang laboratoriumnya pada tahun 1879, yang dipandang sebagai kelahiran psikologi sebagai ilmu. Nah, psikologi juga dapat dikatakan sejalan dengan perkembangan intelektual di Eropa. Pra-psikologi juga merupakan periode di mana psikologi belum dijadikan sebagai keilmuan, atau juga masih menjadi dasar pemikiran-pemikiran yang menjadi dasar terbentuknya psikologi. Nah, dari hasil pemikiran-pemikiran kritis terhadap hubungan manusia dengan lingkungannya, yang memunculkan suatu pola tingkah laku, khusus inilah yang menjadi daya tarik Wood untuk mendalami lebih lanjut hubungan ketiganya, sehingga munculah istilah psikologi. Mungkin itu saja sih tentang penjelasan dari pra-psikologi, awal-mula perkembangannya psikologi. Oke, oke. Thank you, Vina. Berarti psikologi ini tuh awalnya dari para pemikir ahli filsafat, dari filsafat dulu, karena filsafat ini pelajari kejiwaan juga, jadi akhirnya dikembangkan, gitu, dan akhirnya mungkin jadi seperti sekarang, gitu ya. Itu sekitar, sebelum masehi berarti ya, zaman-zamannya filsafat itu Aristoteles, ya kan ya, sebelum masehi itu. Terus, itu juga benar-benar banget buat ilmu psikologi ini, kalau dilihat dari sebelum berpisah dengan filsafat, ya, sebelum menjadi ilmu yang sendiri, otonom seperti sekarang, gitu. Terus, abis setelah dari pemikiran dasar filsafat ini, terus akhirnya berkembangannya di psikologi, itu gimana sih prosesnya sampai sekarang tuh bisa dipelajari oleh kita-kita, gitu. Mungkin dari Nanda bisa ngejelasin, kan, gimana sih prosesnya. Oke, jadi di sini gue mau jelasin psikologi sebagai ilmu pengetahuan alam dan juga ilmu otonom, ya. Tapi sebelum psikologi berdiri sendiri, sebagai ilmu pengetahuan, pada tahun 1879, psikologi atau tepatnya gejala-gejala kejiwaan dipelajari oleh filsafat, yang tadi udah dijelasin sama Vina, ya. Filsafat sudah mempelajari gejala-gejala kejiwaan ini sejak 500 sampai 600 tahun sebelum masehi. Nah, lalu sekitar abad ketujuh, psikologi mulai dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan alam, yaitu sejumlah ahli faal mulai melakukan eksperimen mengenai gejala-gejala kejiwaan dan teori-teorinya berkisar tentang saraf sensoris dan motoris di otak dan hukum-hukum yang mengatur bekerjanya saraf tersebut. Lalu untuk psikologi sebagai ilmu otonom, itu baru ada sekitar abad ke-19. Nah, psikologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri yang terpisah dari ilmu-ilmu lainnya. Ditandai dengan berdirinya laboratorium pertama di Leipzig, Jerman pada tahun 1879 oleh Wilhelm Wunsch yang sering disebut sebagai bapak psikologi modern. Nah, Wunsch ini banyak melakukan eksperimen untuk menyelidiki berbagai gejala kejiwaan. Nah, eksperimennya ini tuh dilakukan dengan metode intropeksi yaitu dengan cara orang yang menjadi subjek percobaannya diminta untuk melihat ke dalam dirinya sendiri lalu diminta untuk menceritakan apa yang dialami selama eksperimen tersebut berlangsung. Dengan berdirinya laboratorium ini, psikologi mulai berkembang secara pesat. Murid-murid Wunsch mengajarkan metode psikologi tersebut di universitas negara-negara termasuk di Amerika Serikat. Namun, di Amerika maupun di Jerman sendiri, ajaran atau teori dari Wunsch ini kurang disukai serta mendapat kritik dan koreksi. Itu sih yang sekiranya gue tahu. Berarti setelah tadi yang Sina jelasin dari psikologi itu berawal dari serta saat, akhirnya psikologi itu dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan, kediologi mulai disangkut-kautkan dengan tingkah laku dan syaraf-syaraf dan setelah efek-efek yang ada dalam tubuh gitu ya. Lalu setelah itu barulah pada abad 19 ya, kalau nggak salah, itu berpisah dengan... Kalau itu sesuai itu nggak dipengaruhi oleh ilmu lain-ilmu lain dan menjadi ilmu psikologi itu sendiri. Cuman tidak menghilangkan peneliti-peneliti sebelumnya tentang kayak tadi yang lu pengetahuan. Ternyata yang sama itu tetap masuk dalam psikologi, cuman jadi psikologinya berdiri sendiri gitu ya. Berarti ditandai dengan tadi psikologi modern itu masih baru banget, sejak abad 19 ditandai dengan berdirinya lab psikologi itu sendiri ya yang ada di Jerman. Nah terus setelah gue juga setelah itu tuh yang tadi sempat anda bilang, yang di Amerika itu konsepnya itu sedikit ada pertentangan, bukan pertentangan sih mungkin lebih biar ada perkembangan lagi kayak ya. Nah itu tuh nggak cuma di Amerika, setelah gue itu juga ada di Eropa, itu tuh terjadi di Eropa itu ada muncul namanya aliran gestalt. Nah si aliran gestalt ini tuh menolak ajaran dari wound yang berfokus pada elemen-elemen dan berpendapat bahwa gejala kejiwaan itu perlu dilihat sebagai suatu hal yang bersifat keseluruhan dan tidak dipecah-pecah. Jadi bagian-bagian gitu, juga ada Kruger pada tahun 1924 itu mengenakan yang namanya istilah Gansate yang disebut hampir sama, mirip-mirip sama aliran gestalt. Meskipun si Kruger ini tuh menyebutkan bahwa Gansate ini merupakan bentuk perkembangan dari gestalt gitu. Terus Kruger juga berpendapat disini kalau si teori gestalt yang sebelumnya itu terlalu berfokus pada persepsi objek gitu. Hal ini menjadi kelaguan karena penghayatan yang menyeluruh adalah hal utama dalam terhadap uang dan waktu sehingga tidak dilihat berdasarkan persepsi aja gitu. Berarti ini tuh disini udah banyak perkembangan dari tadi Wilhelm Wunsch, terus tadi ada gestalt, terus ada Kruger, terus selalu berkembang berarti ya definisi dan cara mereka melakukan penelitian gitu. Perkembangan psikologi menurut gestalt ini juga berkembang dari field teori atau teori lapangan dari krut wellin, krut lewin. Kemudian mulanya lewin ini tertarik dengan paham yang dielut oleh gestalt, namun kemudian dia memberikan kritik karena dianggap tidak akurat gitu. Lewin juga kemudian mengembangkan psikologi kognitif Amerika Serikat sebagai langkah lanjutan. Nah psikologi kognitif ini merupakan gabungan dari aliran behaviorisme dan aliran gestalt. Jadi dari alirsi behavior, perilaku sama gestalt ini digabung gitu. Ini tuh terjadi pada tahun 1910. Nah aliran psikologi kognitif ini tuh berfokus pada proses-proses pusat seperti sikap, harapan, ide, dan membetulkan tingkah laku. Terus sejarah psikologi ini juga pasti berisi dari pendapat-pendapat para ahli psikologi, tokoh-tokoh psikologi, ilmuwan-ilmuwan yang menjaksikan tentang kejiwaan ya termutusnya psikologi modern yang kita kenal sekarang juga hasil dari para pengaruh tokoh-tokoh psikologi sebelumnya gitu. Yang lambat tahun juga mengembangkan sistematika dan ketika sendiri-sendiri sehingga timbul beberapa aliran psikologi kayak stokalisme, fungsionalisme, behavior, terus ada gestalt psikologi tadi, ada psikoanalis, terus juga ada humanistic psikologi. Nah aliran-aliran ini tuh besar diuraikan menjadi konsep ilmuwan psikologi yang menunjukkan perkembangan dan mempelajari kejiwaan manusia. Terus para psikologi juga tidak menganut aliran ini, karena ini akan mengembangkan atau menggunakan teori psikologi lainnya. Jadi, kalau misalkan aliran yang sekarang ada nih, kayak yang tadi masalahisme, fungsionalisme, itu kalau ada penelit-penelit yang kurang setuju, yang tidak terpendapat, akhirnya akan melakukan penelitian lagi dan akhirnya psikologi ini kan akan berkembang terus ya. Berarti ya, gue panjang banget berarti nih perkembangan psikologi dari awal filsafat, terus akhirnya nggak cuma dari dipengaruhi pikiran dan kejiwaan, tapi dipengaruhi juga oleh ilmu pengetahuan alam, biologi, yang menghubungkan dengan syarat-syarat dan lespek, akhirnya berdiri sendiri dan banyak penelitian-penelitian terhadap psikologi dan akhirnya membuat psikologi itu berkembang sekarang sangat luas ya, bahkan kalau cari di internet itu pengertian psikologi itu banyak banget, itu karena hasil perkembangan dari penelitian-penelitian ahli psikologi yang terdahulu-terdahulu ya. Wah, keren banget. Wah, pembahasan hari ini keren banget. Oke, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 5 jam dan sudah saatnya kita pamit dari ruang dengar kalian saya benar, makasih yang udah stay tune, makasih juga Kina dan Nanda yang udah nabokin ngobrol hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata sama siaran tadi. Jangan lupa dengerin terus podcast kita dari pukul 3 sampai 5 sore setiap hari Rebus sampai dengan hari Jumat. Buat kalian yang tetap mau keep in touch sama kita bisa langsung aja kalau tidak ada Instagram kita. Oke, kalau gitu dari gue Loma, pamit undur diri. Bevina Fatimau, selamat undur diri. Dari gue Nanda, bye-bye. Bye-bye. Stay healthy, stay safe, and stay happy ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menantikan ajaran maghrib buat teman-teman yang terpaksa. Semoga puas saya lancar sampai ajaran maghrib nanti ya. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati